Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif tertangkap KPK melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan di Kalimantan Selatan dan Surabaya pada Kamis malam. Untuk mengupdate informasi ini kita bergabung dengan reporter Ismail Reza dan juru kamera yang bertugas di sana. Ismail, apakah KPK akan kembali memeriksa Bupati Hulu Sungai Tengah hari ini lalu kapan kemudian dipastikan status hukum terhadap mereka-mereka yang ditangkap kemarin? Ya betul sekali Carlos, memang hari ini kembali atau masih dilakukan pemeriksaan terhadap dengan orang-orang yang dibawa oleh KPK terkait dengan OTT di Kalimantan Selatan dan di Surabaya. Dan rencana memang nanti siang akan ditentukan status hukumnya dari beberapa orang tersebut. Sementara 5 orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK di Kalimantan Selatan telah tiba di gedung KPK guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Salah satu dari kelima orang itu adalah Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan yakni Abdul Latif. Menggunakan mobil tahanan KPK, Abdul Latif dan 4 orang lainnya dari elemen swasta tiba di gedung KPK Jakarta kamis malam kemarin. Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif mengenakan kemeja putih dan masker menutupi dagunya tanpa memberikan komentar apapun dan keempat orang lainnya langsung dibawa masuk menuju ruang pemeriksaan untuk menjalani pemeriksaan awal selama 1x24 jam. Dari operasi tangkap tangan itu, KPK mengamankan uang tunai ratusan juta rupiah bagian dari uang swap yang diduga lebih dari 1 miliar rupiah.